Pertama memang gue berpikir apakah gue akan menggunakan pakaian-pakaian yang etnis Tionghoa banget gitu loh. Tapi setelah perkembangan hasil research apa gue pikir dan kebetulan skop research gue adalah di masyarakat Tionghoa di Tangerang. Mereka seperti kita juga gitu loh, cara berpakaian, yang muda juga seperti apa, yang tua seperti apa. Memang ada beberapa, kayak contohnya Kohuan tuh gue buat agak spesifik loh. Dan menggunakan pakaian atau properti hand prop atau sepatunya yang mengandung unsur etnis Tionghoa. Yang harus bener-bener presisi adalah pakaian barongsai sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.